hai oke teman-teman jadi depan kalian berada macbook air 2014 ya teman-teman di dalam kotaknya itu ada laptopnya terus ada stikernya dan buku-buku kitab-kitaban kemudian ada charger ini teman-teman yang udah make save teman-teman dengan harga tiga jutaan teman-teman kan bisa lihat di pinggir-pinggirnya ada dan sedikit ya dan ya enggak masalah sih teman-teman ada den dikit ini ini parah sih gua nggak tahu sebelumnya makanya gimana tapi ya ya udah lah ya cuman sebelah sini aja sih yang ada den teman-teman ada Thunderbolt USB 3.0 USB 3.0 MagSafe 2 sama audio jack teman-teman dan ini tipis banget teman-teman sesan ini tipis banget dan kalian bisa buka laptopnya itu dengan satu tangan teman-teman buat bootingnya itu bisa kurang dari satunya temen-temen jadi ya lumayan aja temen-temennya selamat menikmati buat ketik-ketiknya itu enak banget teman-teman apalagi buat ketik-ketiknya ketik-ketiknya itu travel keyboardnya itu tipis teman-teman enggak tipis-tipis banget sih kalau kalian swipe buat gini buat klik kanannya teman-teman swipe 3 gini kalian bisa ngeblok teman-teman jadi buat klik gini sama ini bisa digantikan dengan swipe 3 terus swipe 4 kita bisa pindah-pindah desktop temen-temen buat pikirnya lumayan lantang ya enggak ada minus sama sekali untuk kameranya kalian bisa lihat sendiri ya ini di keadaan yang kurang saya teman-teman jadi agak buram sih teman-teman tapi ya lumayannya buat yang penting buka kalau kelihatan buat performanya ya MacBook ini bukan buat main game ya teman-teman ya MacBook ini diciptakan buat membrowsing nonton film atau edit-editan sedikit-sedikit ya teman-teman karena dengan prosesor yang udah sangat jadul ya kalau gua rasa sangat jadul MacBook ini kalah sama laptop-laptop sekarang ya teman-teman sejauh ini MacBook ini gua pakai buat editing video beberapa video yang ada di channel gua terus ngedit thumbnail teman-teman dan gua sering cek game di Epic game teman-teman karena banyak game-game gratis di sini teman-teman meskipun nggak bisa dimainin ya tapi Epic game lumayan sih ya steam juga ada tapi belum gue install teman-teman buat appstore nya itu itu enggak selengkap appstore di iPhone teman-teman karena ya ini balik lagi ini tuh laptop atau biasanya pakai buat kerja buat ngantor atau ya buat kerja teman-teman orang buka laptop itu buat kerja bukan buat main game teman-teman tapi ada juga sih yang membuka laptop buat main game tapi buat Macbook ini hampir rata-rata pakai buat kerja teman-teman karena sobat layarnya itu beda banget sama laptop-laptop pada umumnya meskipun ya ini udah lama ya terus tipisnya bahannya itu lebih premium dan yang jelas kalian bisa ngangkat pakai satu tangan gitu temen-temen itu so keren banget sih ya Oke mungkin gitu aja sedikit review gue soal laptop harga 4 juta gua hoki banget sih dapat laptopnya temen-temen kata si penjualannya banyak banget yang install laptop ini sampai-sampai ada yang udah booking tapi lagi keduluan sama gua temen-temen Oke mungkin cukup aja sampai ketemu di video berikutnya gua pamit maaf apabila ada kekurangan kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar dan pasti gua jawab sih ya kalau gua baca temen-temennya bye